Halo teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang pada video tutorial Warung Belajar masih bersama saya Aris Samsudin dalam video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mentransfer data dari smartphone kalian ke laptop ataupun sebaliknya dari laptop ke smartphone tanpa menggunakan kabel USB atau kabel data jadi kita akan memanfaatkan yang namanya jaringan Wi-Fi disini nah karena kita akan memanfaatkan jaringan Wi-Fi jadi pastikan dari smartphone kalian dan laptop itu akan berada pada satu jaringan Wi-Fi yang sama baik kita langsung mulai aja untuk tutorialnya ya untuk langkah awal di smartphone kalian itu harus terinstal aplikasi yang namanya FTP atau singkatan dari File Transfer Protocol bisa kalian download di Playstore ya teman-teman lalu disini teman-teman bisa tulis aja FTP Server kayak gini disini banyak sekali untuk aplikasi FTP yang bisa teman-teman gunakan disini saya menggunakan yang ini ya FTP Tools aplikasi FTP Tools ini dibuat oleh ini ya developernya ya Lights App ya jadi jangan sampai keliru teman-teman dan sudah digunakan di 100 ribu kali ya di download jadi lumayan banyak yang memakai oke saya klik install silahkan tunggu untuk prosesnya oke sudah berhasil terinstal kita langsung buka aja aplikasinya ini ya FTP Tools kita buka tampilannya seperti ini saya klik izinkan nah setelah seperti ini kalau saya ulangi lagi ya pastikan antara smartphone kalian dan komputer atau laptop yang kalian gunakan itu terkoneksi dengan satu jaringan yang sama ya lalu berikutnya saya klik start disini saya klik start maka disini akan muncul yang namanya IP ya IP dari FTP nya nah IP ini yang kita gunakan nantinya untuk mengakses dari API data yang ada di dalam smartphone kalian melalui jaringan wifi nah lalu berikutnya alamat IP ini kita akan tuliskan di dalam Windows Explorer kita ya ini ya diinget-inget yang ini ya dituliskan ya teman-teman ini saya minimize aja dulu disini saya tuliskan FTP.2.192.168.100.121 lalu portnya 2121 lalu saya tekan enter nah maka disini akan muncul folder dimana folder yang ada disini adalah folder yang ada di smartphone kalian ya kayak gitu jadi contohnya disini saya mau ambil data ini ya di bagian download misal ya saya tinggal buka aja nah ini adalah file di dalam folder download lalu berikutnya kita akan coba untuk meng-copy salah satu file ya ini misal saya klik kanan copy lalu misal saya letakkan di videos disini ya saya klik kanan paste nah dia akan men-transfer datanya nah ini file nya nah gitu ya teman-teman ya oke kita coba untuk mentransfer data dari PC atau laptop ke dalam smartphone nya misal ini ya ada Steve Job saya klik kanan copy lalu saya kembali ke sini ya folder download saya klik kanan paste ya ini ya teman-teman lalu kita coba buka di smartphone nya oke saya coba buka di file manager ya terus di folder tadi folder download ya teman-teman folder download nah ini adalah gambarnya kayak gitu ya teman-teman jadi teman-teman bisa melakukan transfer dari smartphone ke komputer ataupun dari komputer ke smartphone menggunakan jaringan wifi baik sekian dulu teman-teman tutorial kali ini kita sudah belajar bagaimana caranya untuk mentransfer data dari smartphone ke laptop ataupun dari laptop ke smartphone menggunakan media jaringan wifi semoga bermanfaat sampai jumpa di video tutorial selanjutnya